Intro Seorang pekerja migran Filipina tewas setelah tersiram asam hidrofluorik bulan lalu. Keluarga korban tiba di Taiwan tanggal 16 untuk menuntut keadilan. I am here to seek justice for my sister. There are no amount of money that will replace my sister's life. Saat bekerja tanggal 28 Agustus, korban bernama Desri tersiram asam hidrofluorik di bagian paha belakang dan menderita luka bakar skala besar. Akhirnya ia tewas walau telah dilarikan ke rumah sakit. Serikat pekerja mengecam perusahaan yang hanya memberikan pakaian pelindung separuh badan dan tidak mencuci lukanya dengan larutan hexafluorid. Serikat pekerja tidak puas terhadap prosedur inspeksi tenaga kerja oleh MOL. Diakui perusahaan memiliki kelalaian. Keluarga korban dihalangi saat tiba untuk melihat korban dan diancam untuk tidak mencari bantuan pihak NGO Taiwan oleh agensi dan kantor kebudayaan dan ekonomi Manila. 20 hari selang insiden perusahaan masih belum mengusulkan upaya penyelesaian dengan pihak keluarga korban. Serta baru memutuskan untuk bernegosiasi dengan keluarga korban satu hari menjelang kepulangan jasad korban ke Filipina. Taoyuan merupakan kawasan industri besar. Namun 21 perusahaan di dalamnya seperti Career, CPT, Motec, dan Dynamic telah melakukan aksi PHK terhadap 2.923 pekerja mereka. Ini merupakan dua kali lipat dibandingkan dengan jumlah PHK 1.242 orang oleh 25 perusahaan di periode yang sama tahun lalu. Jumlah pengangguran di Taoyuan tahun ini dikhawatirkan melampaui 5.000 orang. Saat ini CPT telah berhenti beroperasi karena kendala gaji pada bulan Agustus. Namun hingga kini masih belum melaporkan surat pemberhentian tenaga kerja. Departemen Ketenaga Kerjaan menghimbau agar perusahaan segera melapor atau dijatuhi sanksi. Taoyuan tahun ini mengecam ganjaran tidak menyebabkan perusahaan bertobat dan pekerja tidak mendapat jaminan. Mereka menyarankan intervensi kendala perusahaan terlebih dahulu. Dikemukakan oleh Departemen Ketenaga Kerjaan, mereka melakukan inspeksi perusahaan secara berkala. Selain menjatuhi sanksi, yang terpenting adalah memperjuangkan hak para pekerja seperti tunjangan pengangguran, peralihan karir, syarat PHK yang lebih baik, dan pembayaran hutang. Tanggal 17 siang, kedutan besar Taiwan di Kepulauan Solomon menurunkan bendera Republik Tiongkok dan menutup kedubes tersebut. Dalam rapat kabinet yang dilakukan oleh Perdana Menteri Solomon, 27 suara pro-transisi diplomatik, 0 suara kontra, dan 6 suara abstain, menetapkan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan dan beralih ke RRT. Presiden Tsai Ing-wen mengecam tindakan RRT yang menarik negara sahabat Taiwan melalui bantuan finansial. Sementara itu, Kemenlu RRT menyambut baik keputusan Solomon. Taiwan menjalin persahabatan dengan Solomon tahun 1983. Solomon merupakan negara sahabat terbesar Taiwan di kawasan Pasifik Selatan. Ini adalah negara ke-6 yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan selama masa kepemimpinan Presiden Tsai Ing-wen sejak Mei 2016. Saat ini, Taiwan masih menjalin hubungan diplomatik dengan 16 negara lainnya. Pendiri Voxcon, Terry Kuo merilis pernyataan tanggal 16 malam mengumumkan keputusan tidak akan mengikuti Pilpres 2020. Dalam tanggapannya, Partai KMT menyatakan apresiasi terhadap toleransi Kuo sebagai seorang pengusaha internasional. Sementara itu, kantor kampanye Han Kuo-Yi menyatakan akan melakukan yang terbaik untuk meraih dukungan dan berharap dapat melakukan tetap muka dengan Kuo untuk meminta saran pendapatnya. Sementara itu, kantor mantan Wakil Presiden Anet Lu menyatakan akan berpartisipasi dalam kampanye Pilpres 2020. Ia menyatakan akan mencalonkan diri sebagai kandidat Presiden Independen atas rekomendasi Aliansi Formosa dan partai lainnya. Dalam acara Jumpa Pers tanggal 17, ia menunjuk mantan Bupati Nant Ho sebagai calon Wakil Presiden dan menyatakan akan melakukan yang terbaik dalam membentuk Taiwan sebagai negara yang damai dan netral. Sampai jumpa di video selanjutnya.